Di Love Line kita akan membahas tentang Long Distance Relationship. Ini mulai baper-bapernya, tapi abisnya gimana supaya kita strong enough gitu ya? Strong enough. Apalagi banyak ya yang mengalami ya. Ini terpasuk ini sebelah saya. Gimana mbak? Long distance itu, maksudnya kita tanyain sebenarnya sama mbak Aji. Tapi, gimana ngalaminnya setelah? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi saya long distance udah hampir satu tahun. Dan statusnya udah menikah loh, bukan masih pacaran. Nah, kalau buat saya long distance itu awalnya terasanya seru gitu. Karena, wah jadi ada alasan untuk pergi liburan gitu. Untuk nyamperin. Tapi lama-lama makin kesini makin berasa juga gitu. Aduh, kok kayaknya udah nikah tapi gak tinggal bareng ya gitu. Kok udah nikah jadi komunikasinya misalnya ada berita kabar menyenangkan apa. Gak bisa langsung disampaikan gitu. Gak bisa langsung dipeluk apalagi ya? Gak bisa langsung dipeluk. Gak bisa lebih ekspresif lah. Kalau ada orangnya kan bisa lebih ekspresif. Benar. Interaksi langsung itu loh yang mungkin sangat-sangat langka untuk para... Long distance. Punya hubungan long distance. Para pejuang LDR ini. Sebenarnya, tadi kan di Viti ada ya. Ini menjadi hambatan untuk hubungan. Sebetulnya gak selalu. Penelitian menyatakan bahwa, apalagi yang sekarang-sekarang ya, 2013 ke belakang. Kalau misalnya hubungan jarak dekat dengan jarak jauh, itu sama aja resiko putusnya. Artinya ketika kemudian disiapkan, jadi long distance bukan menjadi penghalang untuk melanjutkan hubungan. Baik yang pacaran maupun yang menikah. Jadi agak mitos tuh kalau dibilang, ah long distance pasti gak lama. Gak benar juga. Tergantung bagaimana menjalaninya. Gitu. Benar banget tuh, Pit. Kalau misalnya saya tuh, Mbak, misalnya ngerasanya kadang-kadang orang mikirnya, wah ke long distance pasti sering berantem deh. Tapi anehnya ya, setelah saya long distance, kayaknya jumlah berantemnya saya tuh malah lebih berkurang deh dibandingin kalau ada ketemu tiap hari. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Nah biasanya kalau orang long distance, dia kan jarang ketemu ya. Sehingga ketika ketemu, akhirnya bisa ketemu baik tatap muka ataupun via Skype atau online, biasanya mereka akan menganggap waktu itu sangat bermakna. Jadi ketika ketemu, udah gak lagi berantem-berantem. Yang ada adalah catch up, saling memberi kabar, saling berdiskusi, gitu. Itu untuk hubungan-hubungan yang kuat dan sehat. Jadi ya itu sekali lagi, jangan salahkan long distance-nya, tapi lihat lagi bagaimana kita siap atau enggak menjalaninya. Tapi sebenarnya kalau misalnya membangun hubungan itu, khusus gak sih sebenarnya kalau misalnya kita mempersiapkan untuk long distance, tapi kalau misalnya ini persiapannya ya kalau kita enggak long distance gitu, dibedain-bedain gak sih apa sebenarnya ya intinya adalah kepercayaan sama cinta mungkin. Prinsipnya sih sama aja, prinsip dasarnya. Harus bisa jaga komitmen, gairah sama romantisme. Tapi untuk long distance, ini kan tadi Mbak Zia udah bilang ya ada tantangannya, kalau kangen gak bisa langsung ketemu. Kalau mau ekspresi, gak bisa ekspresi dengan sentuhan fisik. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, orang ini harus tahu dulu apa sih goal hubungannya. Apa ekspektasi si pasangan dan ekspektasi dia tentang hubungannya. Jadi kalau misalnya yang satu hanya mau pacaran main-main, yang satu mau serius sampai pernikahan, nah itu kan gak sama tuh ekspektasinya. Itu bisa membahayakan. Yang pertama, berarti kalau misalnya statusnya pacaran terus LDR sama nikah terus LDR, lebih beresiko yang pacaran dong Mbak berarti. Sebetulnya begitu. Karena ah kalau jauh tinggal putusin aja gitu. Karena belum terikat janji suci. Kalau nikah kan tidak semudah itu. Betul. Nah yang kedua, masing-masing harus memanfaatkan teknologi. Jadi setelah tahu nih oke kita serius ya, jadi mau berjuang sama-sama. Kemudian mustahkan teknologi apa sih yang bisa kita pakai. Misalnya untuk chat nyamannya pakai apa, itu ditentuin dari awal. Jadi dua-duanya bisa download, terus video mau pakai apa. Sekarang kan banyak ya, macam-macam. Platformnya ya. Betul. Terus juga jangan lupa sharing kalender. Ini adalah fitur yang sebetulnya di handphone kita. Oh iya benar ya ada sharing kalender ya. Jadi sulit untuk mengabari, saya sedang ada acara ini, ada itu. Tapi kalau sharing kalender, kita jadi saling tahu, oh kamu di belahan dunia sana lagi sibuk melakukan apa. Apalagi kalau ada jeda waktu, perbedaan waktu. Iya, iya, iya. Gitu kan, agak susah. Apalagi misalnya disini baru bangun yang sana udah mau tidur gitu. Ketika sharing kalender akan membantu saling mengetahui kegiatan dan mempermudah untuk menyusun jadwal ketemuan. Itu yang ketiga. Kencan tetap harus dijadwalkan. Tujuk kalau itu? Visit ya? Betul. Visit ataupun tatap muka via teknologi. Oh iya, video call, date aja gitu. Betul. Jadi perlu tuh di salah-salah kesibukan masing-masing dengan ada perbedaan waktu dan segala macam tetap mau seminggu sekali atau berapa hari sekali harus tetap ada waktu-waktu ketemu. Ibaratnya aja dia ada di kota yang sama dengan kita, tapi cara ketemunya yang berbeda. Iya benar-benar. Saya pernah ngerasain juga tuh mbak, jadi misalnya karena udah lagi sibuk sama kesibukan masing-masing aja, akhirnya aduh nanti dulu deh teleponannya, nanti dulu teleponannya. Nah akhirnya tiba gak kerasa udah seminggu full gak ke telepon-teleponan, baru nyadar kayak eh kayaknya terakhir udah lama juga ya gak ngobrol gitu. Ngobrol, takutnya jadi ada banyak yang miskom, ada yang ketinggalan, jadi memicu berantem gitu. Nah tapi kalau bilang, ngomongin berantem, untuk menyelesaikan masalah di hubungan long distance itu, yang paling penting apa mbak? Yang paling penting. Yang harus dipegang gitu lah. Jadi hubungan long distance itu kita perlu mengandalkan, lebih mengandalkan diri kita sendiri. Yang pertama ketika ada masalah sama pasangan, dilarang langsung konfrontasi. Pertama-tama coba tenangin dulu, itu langkah pertama. Tenangkan diri kita dulu, kalau perlu kita curhatin dulu sama temen yang sama gender ya, atau sama keluarga dekat kita. Baru yang kedua kita refleksi, oke sebenernya apa sih yang bikin saya kesel? Supaya hemat waktu dan biaya, kita kalau perlu tulis dulu, ini nih saya kesel sama dia karena ini, perasaan saya begini. Kita bikin draft dulu apa yang mau diungkapkan. Baru yang ketiga, diungkapkan dengan cara yang setelah bisa mungkin mendekati tatap muka. Jadi kita video call dengan direncanakan dan udah punya skrip nih, udah punya kita tahu mau ngomong apa. Udah ada guidance-nya. Udah kayak mau minting-nya. Jadi... Gak boleh keluar dari situ sih. Iya bener-bener, kalau gak jadi kemana-mana. Dan tidak menyianyikan waktu. Kan waktu sangat berharga ya, apalagi dengan segala perbedaan yang ada gitu. Jadi itu tiga langkahnya. Sebenarnya sama aja kan dengan yang biasa, hubungan jarak dekat. Hanya bedanya nanti di strategi komunikasinya. Benar, benar-benar. Berarti kan curhat yang penting ya. Karena haneng, tapi kalau curhat nih misalnya, salah orang mungkin. Tiba-tiba dekat lagi sama orang lain karena yang satu jauh. Yang satu yang didekat sama kita nih, ini dicurhatin enak gitu kan. Ini dia nih topik yang saya gak seneng nih kayak gini. Bikin uring-uringan. Itu menyikapinya gimana tuh? Nah, balik lagi ke nomor satu. Yang penting kita tahu tujuan hubungannya. Dan tentu kalau kita udah tahu dan mau mencapai hubungan itu, tentu kita akan komit hadap itu. Jadi mau ada yang lebih ganteng atau lebih cantik, lebih dekat, itu gak akan menjadi... Gak mudah tergoda gitu. Gak mudah tergoda. Ini biasanya terjadi di ini ya, kalau masuk-masuk pacaran tuh ya. Iya, betul. Oke, kita akan lihat juga nih pasti ada banyak juga yang mengalami kasus LDR dari Twitter. Sudah ditanyakan, yuk kita lihat pertanyaannya. Yang pertama dari Nana. Gimana caranya menjaga kepercayaan ketika LDR dengan suami? Nah, ini tepat banget nih. Senasib ya Mbak Zia. Senasib, oh udah menikah juga. Gimana tuh Mbak? Jadi, untuk menjaga kepercayaan itu memang hal yang besar. Tapi dia dibangun oleh hal-hal kecil. Misalnya, jangan lupa setiap pagi. Kontak gitu. Dengan cara yang biasa. Misalnya, kalau sebelah kita mungkin bisa dikecup atau dipeluk. Tapi ya cukup dengan selamat pagi sayang. Misalnya gitu. Atau ya hal-hal kecil-kecil lainnya. Dan ya tadi, date jangan lupa. Dijadwalkan waktu untuk kencan. Kemudian disepakati. Misalnya, saya mau video call setiap dua hari sekali deh. Kamu bisa gak seperti itu? Jadi, itulah caranya. Dan ketika kesepakatan itu sudah ada, ketentu ditaati gitu. Diikutin. Nah, itulah cara membangun kepercayaan. Terus, jangan lupa. Memang kehadiran fisik itu penting ya. Tapi, karena orang yang lagi jauh, kita bisa punya simbol atau representasi sesuatu dari si pasangan. Apa tuh misalnya? Misalnya baju dia, atau ada boneka atau sesuatu yang dia kasih. Atau misalnya foto bersama, atau hal-hal lain yang mengingatkan kita ke pasangan. Dan pasangan kita yang jauh juga punya itu. Jadi, ketika misalnya kangen sekali, pengen meluk sekali. Yaudah, itu benda representasi itulah yang dijadikan pelampiasan afeksi. Misalnya pakai kaos suami yang sudah disemprotin parfumnya dia tiap hari. Wangi-wangi khasnya gitu ya. Aduh, sedih juga ya jadi ngebayanginnya. Atau kalau sekarang kan zaman sudah canggih ya. Misalnya kita nontonnya bareng dari suatu aplikasi online. Sendiri-sendiri tapi bareng. Kita nonton film yang sama. Saya pernah melakukan itu. Bahkan bukan lewat aplikasi online. Kita pergi ke bioskop dan bareng. Suami saya pergi sendiri, saya pun pergi sendiri. Udahnya kita bahas filmnya. Jadi, seolah-olah nontonnya berdua. Itu trik-trik untuk menjaga trust dan menjaga komitmen. Dan menjaga romantisme. Ingat, ini kan berarti kalau misalnya hubungan LDR bisa menjadi rentan. Bisa juga justru semakin kuat. Betul. Nah, ini sebenarnya menyikapinya lagi tuh yang pertama kali yang harus. Atau yang paling mendasar harus diingat atau dipegang sama. Supaya jadi pasangan LDR yang dewasa gitu. Yang pertama ingat, ketika LDR pasti ada tujuan lain yang juga penting ya. Biasanya kerja. Atau sekolah. Nah, itu kan ketika pasangan kita bisa berkembang, itu akan dampak jangka panjangnya ke kita juga kok. Benefitnya gitu ya. Benefitnya. Terus yang kedua, ketika akhirnya berhasil menjalani si LDR ini, terbuktikan komitmen sudah teruji. Jadi, ketika nanti sambil jarak dekat pun, meskipun ada penyesuaian, tapi setidaknya mereka sudah teruji komitmennya gitu. Jadi, biarpun long distance, ternyata bukannya yang jelek-jelek aja kok. Positifnya juga ada. Dua itu minimal. Itu bisa jadi tipsnya juga berarti kan? Jadi, saya sih percaya ya, Fit, kalau rumah tangga itu dibangun bukan dalam satu malam. Betul. Jadi, bertahun-tahun. Menurut saya perjalanan juga masih panjang buat yang pacaran, yang nikah. Jadi, kalau misalnya LDR itu anggap aja sebagai ujian-ujian kecil untuk menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Itu proses air building, proses pembangunan. Dan jangan lupa tadi, poinnya adalah bukan satu hal besar yang akan menyelamatkan hubungan itu. Tapi banyak hal kecil yang dilakukan secara rutin. Nah, kayak tadi. Bumbu-bumbu yang makin bikin sedap gitu. Alhamdulillah, setiap hari kebiasaan-kebiasaan itu akan menumbuhkan kepercayaan dari pasangan berarti ya mbak ya? Betul. Biarpun dia tidak kelihatan, tapi kan ada di hati ya kan? Aduh, menenangkan banget deh Mbak Bengali. Tapi menikmatilah prosesnya. Betul, menikmatilah prosesnya. Pak jadikannya jadi semakin tenang nih. Kalau udah menikah mungkin jelas ada komitmen, tapi pastikan untuk yang pacaran, pastikan komitmen dia dan komitmen kamu tuh sama gitu. Persepsi tentang hubungannya tuh sama. Sama-sama tahu ini mau menuju kemana. Jadi harus lebih dilihat dan juga melihatnya lebih ke arah positif. Kalau perlu bisa konsultasi dulu loh. Saya ada klien yang sebelum mereka, yang satu mau studi. Gak pacaran nih, sebelum studi akhirnya dia konsultasi dulu. Dan kita memetakan apa kebutuhan-kebutuhan, apa yang harus dilakukan. Ada strateginya. Ada strateginya gitu. Terima kasih banyak Mbak Pingkan atas informasinya. Dan juga sangat menenangkan untuk saya dan juga banyak teman-teman di sini. Sama-sama. Dan kami akan menonton.